Terima kasih Pembayatan Imam Mahdi Lalu Apakah peristiwanya Imam Mahdi itu Sebelum tanda sepuluh itu Ya maksudnya begitu Jadi memang begini Ini cukup menarik Saya membaca keterangannya Imam Ibu Nulkoy Kalau tidak salah Beliau membahas kenapa Imam Mahdi itu tidak disebut Di dalam hadis-hadis Tentang tanda kiamat besar Sedangkan kedatangan Al-Mahdi itu besar Karena dia bersama dengan Nabi Isa AS itu menjadi Duo juru selamat Bukan duo penyanyi Tapi Memang Itu lah duo Juru selamatnya kaum muslimin nanti Di akhir jaman itu Imam Mahdi dan Imam Mahdi presidennya Nabi Isa sebagai Tokoh spiritualnya Kira-kira 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 begitu Kenapa begitu Nanti sebagian ulama menyampaikan Bahwa Memang Imam Mahdi itu Dia adalah Sekat Yang memisahkan Antara tanda kiamat kecil Dengan tanda kiamat besar Jadi Kalau Imam Mahdi Sudah muncul dan Dibayat oleh kaum muslimin Maka umat Isa akan segera melihat Tanda kiamat besar Tapi sebelum Imam Mahdi Dibangkitkan Dan diangkat Dibayat oleh kaum muslimin Berarti Kita baru melihat Tanda-tanda kiamat Kecil Nanti ketika Pasukan Islam Kekhilafan Islam Bisa menaklukkan Palestina Berarti kiamat sudah mendekati Kita seperti Dekatnya tangan kita Ke kepala kita Kenapa Rasul kita Di dalam hadis sokh Bertemu dengan Sohabat Abdullah bin Hawalah Radhiullahu anhu Dan menyatakan Ya benah Hawalah Iza ro'aital khilafah Qat atat Iza ardil muqaddasah Fadhalikal balabil Wazzalazil Wa umurul a'idhum Wasa'atu akrabu ilahatiku Min yadiyah Min roksika Rasul kita Bertemu dengan Sohabat Abdullah bin Hawalah Seorang pemuda Rasul kita sayang Dengan sahabat-sahabatnya Dan Abdullah bin Hawalah Ini berasal dari Kota Homs Di wilayah Syam Ketika ketemu Dengan Abdullah bin Hawalah Yang masih muda Mungkin usianya 18-19 tahun Rasul kita sayang Betul Lalu kemudian Abdullah bin Hawalah Dibucak-ucak kepalanya Oleh Rasul Rambutnya Digirikan Itulah akrabnya Rasul dengan Warah sahabatnya Lalu beliau bersama Woy Abdullah bin Hawalah Kalau aku nanti Melihat Kekhilafan Islam Telah ada di Palestina di Adul Muqattas Maka itulah Masa-masa Goncangan-goncangan Besar akhir zaman Waktu itu Kiamat telah Dekat dengan manusia Seperti dekatnya Tanganku Di kepalamu ini Makanya Rasul kita Muka-ucak kepalanya Abdullah bin Hawalah Radhi Allah Imam Mahdi Nanti Kedatangannya Diketahui oleh Kaum muslimin Dari mana Dari tenggelamnya Pasukan yang akan Menyerbu Makkah Karena Imam Mahdi Dibayat Dimakkah Dan nanti Satu orang yang hidup Nanti satu orang Ini akan menyebarkan Berita ke seluruh dunia Hari Soheh Prediksinya Prediksi sekarang ini Prediksinya berarti Waktu itu alat komunikasi Masih Ada Ini prediksi saya Wallahu'alam Kenapa? Karena beritanya Tentang Imam Mahdi Yang Apa namanya Tanggelamnya Pasukan itu Segera diketahui oleh Kaum muslimin Di seluruh dunia Sehingga mereka Berbondong-bondong Datang ke Makkah Untuk apa? Untuk berbayat Ada yang datang Sendirian Ada yang datang Perwakilan Kira-kira begitu Wallahu'alam Itu tandanya Imam Mahdi Telah Dibangkitkan oleh Allah S.W.T Nanti akan ada pasukan besar Yang bergerak Menyebur makkah Tiba-tiba hilang Pasukan itu Ditenggelamkan Kedalam merudumi Selamatlah satu orang Kata Rasulullah kita Muhammad S.W.T Itu tandanya Sebelum itu Berarti Imam Mahdi Belum Muncul Kalau ada yang Mengaku muncul Di zaman Atau di Iran Ini kok ngaku-ngaku Pak Mahdi Tukang cukur Paling loh itu Mungkin Ini 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 Belum Begitu Kira-kira Begitu Terima kasih